Dampak penyitaan aset PT Bogoraya Development yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bugor. Pada hari Rabu kemarin, ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut terancam diberhentikan atau di PHK. Menanggapi asetnya disita pengelola Bogoraya Development mengaku keberatan dan akan melakukan upaya perlawanan hukum atas eksekusi aset tersebut. Pihaknya mempertanyakan penyitaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui tim BLBI karena aset yang disita merupakan objek yang tidak pernah dijaminkan oleh manajemen atau investor Bogoraya Development. Kita mempertanyakan tujukan hukumnya apa karena aset ini pun yang saya pahami tidak menjadi jaminan pemenuhan kewajiban BLBI atau dari penjamin. Jadi kami mempertanyakan upaya penyitaan ini dan bisa dibilang kita tidak sepakat. Langkah apa yang akan diubah lakukan Pak? Kami akan melakukan upaya-upaya hukum yang memang tersedia untuk membela kepentingan dari Bogoraya Development termasuk pemegang sahamnya yang memang sudah berinvestasi di Indonesia dan sudah membayar penuh saham penyitaan. Kita akan lihat bersama ya, tapi yang pasti Bogoraya Development ini memiliki karyawan lebih dari seribu orang. Tentu penyitaan ini akan memiliki dampak ya. Pihak Bogoraya Development juga mengakui eksekusi tersebut akan membuat dampak terhadap manajemen dan operasional usaha mereka. Selain itu, sebanyak seribu orang karyawan di Bogoraya juga terancam diberhentikan. Pasca penyitaan aset PT Bogoraya Development ini sejumlah kedi dan karyawan yang sedang bekerja pun terlihat was-was karena penyitaan aset tersebut akan berdampak terhadap para pekerja akan kehilangan mata pencaharian mereka. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan. Terima kasih telah menonton!